Intro Panitia Ajang Lomba Khutbah Ustadz Anak atau Al-Husna Tingkat Pusat menggelar kegiatan penjurian untuk peserta lomba Tafidz. Penjurian dilakukan dengan menyaksikan video kiriman peserta yang telah dikirimkan sebelumnya. Beginilah suasana penjurian peserta lomba kategori Tafidz dalam rangkaian Al-Husna Tingkat Nasional. Penjurian dilaksanakan di SDITMTA Surakarta setelah Al-Husna Tingkat Nasional resmi dibuka pada akhir November lalu. Peserta lomba sebanyak 431 anak telah mengirimkan video ataupun materi perlombaan pada tanggal 1 hingga 8 Desember. Para peserta tersebut berasal dari 29 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Walaupun dilaksanakan di masa pandemi, peserta terlihat sangat antusias mengikuti. Penanggung jawab Al-Husna Ustadz Dr. Andes Kardianto berharap Lomba Al-Husna Nasional tahun depan bisa terlaksana secara tatap muka sehingga kemeriahan dan semangat para peserta bisa dirasakan secara langsung. Di tahun yang akan datang nanti kita bisa melaksanakan Al-Husna Tingkat Nasional secara offline sehingga lebih bisa bisa menikmati secara langsung. Nah sehingga ini akan bisa untuk bisa memotivasi, untuk bisa lebih memeriahkan, untuk bisa lebih memajukan kegiatan TPA-TPA di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan final lomba Tafid melalui video call, pelaksanaan Lomba Cerdas Sermat Islam, serta pengumuman kejuaraan Al-Husna Tingkat Nasional 2020. Pengumuman ini dilaksanakan bersamaan dengan Grand Closing mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eddie Erianto melaporkan.